hai 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 hampir sekali kawan-kawan naik gunung ini lumayan jauh oke kembali lagi bersama saya tualang dari Bali Ura Santika kali ini saya mencoba mencari anakan burung ya buah banyak indukan-indukan ya banyak sekali suara-suaranya itu saya tikat sudah pernah dapat disini tapi anakannya belum pernah sekarang mumpung musim kita coba mencari anakan SRDC dimana kita tempatnya menemukan simak terus videonya jangan lupa sebelumnya like subscribe comment biar nanti bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video yang saya buat Oke teman-teman sekarang kita lihat dulu habitat dari SRDC nah itu udah ada yang bunyi teman-teman banyak sekali Oh nah itu dia Hai nah ini sarang ini kita bisa lihat sekarang apa ini kawan-kawan Nah kalau itu udah bunyinya kayak gitu ya ini berarti bertelur nih kawan-kawan Hai udah lain ini Oke itu lihat kawan-kawan ini ada apa ini ya sarang burung ini Oh ini pohon cengkeh nih di gunung-gunung seperti ini biasanya banyak sekali pohon-pohon cengkeh kayak gini tapi ini masih terlalu kecil kawan-kawan palingan ini imprit kalau nggak imprit dia palingan terucuk punya ini sarang Oke kita fokus saja tuh sarang SRDC kawan-kawan Oke kita lihat tadi kan sudah kita dengar suaranya itu di atas jauh sekali di atas sana Oh coba lihat di atas sana di pohon-pohon gini biasanya tetapi kalau SRDC nah ini dia lokasinya yang bagus ini pohon aren kalau bukan di pohon aren dia pasti di bambu tentunya kawan-kawan sudah tahu kan pohon aren dan juga pohon bambu itu dia suaranya di atas di atas itu banyak sekali sudah kedengaran nah coba kita lihat itu pasti indukannya itu kawan-kawan udah bunyi itu tapi tidak saya temukan ya ciri-cirinya dia kalau indukan bertelur atau beranak dia pasti akan jauh di atas kawan-kawan sementara nah biasanya kan kalau SRDC itu dia nangkernya pasti di bawah-bawah sini paling tinggi dia 10 meter lah 10 meter udah tinggi tuh sekarang ini saya curiga kok bisa di sana ya di pucuk-pucuk pohon itu di sana dia suaranya dari atas sana berarti udah jelas dia itu yang betina itu bertelur nah dengeran kan kawan-kawan nah itu dia suaranya dari atas itu jauh sekali berarti dia sudah menemukan keberadaan kita kawan-kawan keberadaan kita sudah ditemukan jadi dia galak entah dia bercelur atau dia beranak galak dia kayak anggap aja contohnya ayam kawan-kawan kita mendekati anaknya kan pasti dia galak ayamnya itu begitu contohnya ini dia galak ini dia berarti menemukan keberadaan kita ayo kita cari kawan-kawan semoga kita menemukannya anakannya otasinya lumayan oke ini kawan-kawan oke itu teman saya juga ikut mencari-cari eh cari yang disana mungkin dia disana pasti beranak ini kalau tempatnya mencari seperti-seperti gini kawan-kawan kawan-kawan ini masing-masing muda ini biasanya di gini-gininya dia kalau dia sudah umurnya lebih dari lima hari bersuara dia kawan-kawan wah itu burung umplit depan depannya coba kita cari disini kawan-kawan semoga ketemu ya supaya teman-teman nanti yang nyari-nyari bisa menemukan gimana sih sempat dia bersarang biarpun kecil begini bisa jadi di sini di sini kawan-kawan orangnya srbc suka sekali di bawah dia bersarang enggak ada kawan-kawan yuk ini lanjut teman-teman akhirnya saya menemukan setelah capek ini jauh ternyata saya menemukan anaknya dimana dia yuk sini kamera ini dia nah lihat ini dia anaknya nah kelihatan kawan-kawan nah tempat-tempat gini dia bersarang ini kira-kira umur palingan umur lima sampai tujuh hari nih kawan-kawan bagaimana kita mau panen aja kita panen ayo kita panen aja kalau panen usahakan bawa sama gininya ya sama sarangnya ya kawan-kawan biar dia hangat nanti di rumah oke wah kita mendapatkan lihat tiga ekor nah belum respon ya respon sedikit nih biasanya umur segini belum 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 tahu dia yang namanya indukan indukan atau manusia itu belum mengenal pokoknya karena ada yang ribut pasti dia mau gini oke kawan-kawan kita menemukan sarang pertama tiga ekor isi tiga ini nanti saya akan jelaskan juga bagaimana caranya membedakan jenis kelamin jantan dan betina keumuran segini ya kawan-kawan tapi sebelumnya kita mencari dulu semoga dapat lagi ini soalnya banyak tadi yang suaranya ini suara-suara indukannya itu banyak sekali tadi eh 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 gimana ya coba kita disana yuk coba disana ini kawan bawa dulu bawa dulu nah isi tiga oke kita lanjut mencari sebelah sana siapa tahu nanti ada oke kawan-kawan ayo simak terus videonya selamat menikmati